I never made it, but I know what it takes, I'm motivated, by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow. Assalamualaikum mas bro, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, kembali ke channel Racun Motor, channel yang menyajikan tentang dunia permotoran yang berfaedah. Sebelum saya panjang lebar, saya mohon mas bro untuk tekan tombol subscribe, like dan lonceng. Karena apa? Karena subscribe itu gratis dan bisa bikin saya bahagia mas bro. Ayo tekan subscribe-nya sekarang, terima kasih udah subscribe. Nah selain itu tonton terus videonya sampai habis biar jelas, jangan di skip ya. Baik mari kita mulai mas bro. Setelah beberapa kali tertunda, Benelli Motor Indonesia akhirnya resmi meluncurkan motor baru QWV250V. Motor bergaya Cruiser ini punya tampilan yang cukup menarik. Di cara desain, QWV250V berbeda dengan Cruiser di kelasnya. Tampangnya lebih kekar seperti motor custom, berbeda dengan SM Sport V16 atau Benelli Patagonian Eagle 250 yang lebih klasik. Lampu depan bulat LED dengan die time running light DRL, yang mengelilingi rumah lampu. Detail kemanis yaitu ada pelindung mesin atau engine guard berbentuk jaring yang sekilas seperti radiator besar. Suspensi depan ukside daun USD, dan suspensi belakang model ganda. Pelet depan dan belakang lingkar 16 inci. Ban depan 120x80 dan ban belakang 140x70. Pada bagian pengereman, QWV250V pakai sistem rem kombi braket sistem. Cakram depan berukuran 280 mm dijepit kaliper 3 piston sedangkan di belakang pakai cakram berukuran 240 mm. Setannya model fatbar. Posisi tombol sein ala Harley Davidson, HD. Sein kiri di setang kiri dan sein kanan di setang kanan. Jika keduanya ditekan bersamaan maka menjadi lampu hazard. Plaster instrumen kombinasi analog dan digital. Putaran mesin pakai jarum analog, tapi kecepatan. Jarak tempuh dan lainnya digital. Fitur lainnya dilengkapi port USB untuk mengisi daya gawai. Bentuk tankinya besar karena bisa menampung 20 liter bensin. Sedikit ke belakang. Tersedia jok double seater model berundak. Jok penumpang juga dilengkapi pembatas tubuh alias sisi bar. Bentuk bodi belakang cukup pendek. Sekilas proporsinya mengingatkan bentuk HD fatboy. Lampu stop sudah LED dengan bentuk kotak. Sepatbornya model mudguard yang sekaligus jadi tempat pelat nomor. QWV250V punya dua tipe, yakni standar dan geronimo. Perbedaan kedua tipe tersebut terletak pada dekal alias motif pada tangki dan catnya. Kalau tipe standar dihiasi logo QW warnanya dok. Tapi kalau geronimo dihiasi grafis bulu burung elang khas suku Indian dan glossy. Grafis ini merupakan karya bingki. Hunggawa workshop custom ternama, Beaker Station. QWV250V mengusung mesin V2wind 250 cm3. Motor ini merupakan motor bermesin V2wind pertama yang akhirnya dibawa oleh BMI ke Indonesia. QWV250V mengusung mesin 250 cm3, V2wind, dua silinder soft. Rincian bore ekstrup 49 mm x 66 mm, menghasilkan tenaga 12,5Q pada 8.500 rpm dan torsi 17 Nm pada 5.500 rpm. Menariknya sistem pertindahan menggunakan V-belt seperti motor cruiser berkubikasi besar. BMI mengklaim QWV250V merupakan motor pertama di kelasnya di Indonesia yang memakai belt. Sabuk penggeraknya dipilih dari merek kontinental. Benelli Indonesia mengatakan, pemakaian belt akan membuat eskalasi perpindahan daya lebih padat dan sekaligus lebih hening saat digunakan. Gimana mas bro? Cukup jelas penjelasan video tadi? Nah kalau puas tolong dong tekan tombol subscribe, like dan lonceng. Biar saya semangat bikin video-video yang lain. Terima kasih mas bro sudah mampir ke channel saya. Keep safety mas bro. Sub indo by broth3rmax